Lihat lantai yang ada di dekat mesin cuci ini Bece ya Nah ini dikarenakan ada air yang menetes dari atas Nah lihat di bagian sini juga basah Ini tetesan airnya ya Nah sumbernya dari mana Saya belum tahu yuk Mari kita cari sumbernya dan kita perbaiki ya Matikan mesin cuci Tutup kerannya Kita lepas saluran air Lepas sambungan selang ke mesin cuci Lepas colokan mesin cuci Lepas pula kedua baut yang ada di bagian atas Dorong penutupnya ke arah sana Kemudian naikkan ke atas Oke seperti kalian lihat Saya sudah memasang kembali ya Selang ke mesin cuci Dan mesin cuci sudah posisi menyala dengan mengisi air Nah terlihat penyakitnya Nah jadi selang ini sepertinya bocor Dimana bisa kalian lihat ya Itu ada yang tergenang menitip Nah air yang tergenang di bagian bawah Itu akhirnya mengalir sampai ke bagian sini ya Dan menetes ke bawah Nah jadi kita akan lihat Kondisi dari selangnya ya Kita akan bongkar Oke jadi selangnya sudah hancur ya Sudah rusak Kita akan coba cari gantinya ya Oke sob ternyata setelah saya cari-cari Ke toko elektronik Nggak ada yang jual selang seperti ini ya Padahal ini selangnya sudah hancur parah Nah jadi saya akali dengan selang spiral Yang model biasa Kita lem dan kita berikan kelim ya Yang ini sudah saya pasang Sekarang saya akan perlihatkan Pada saat pengerjaan yang di bawah ini ya Oh ya lemnya sendiri saya menggunakan lem kambing Jadi kita akan berikan bagian dalamnya lim ya Nah kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit Biar agak mengeringnya Nah jika sudah 10 menit Langsung akan kita pasang ya Pemasangannya sudah selesai Kita biarkan dulu hingga mengeringnya Oke ini sudah cukup kering Kita rangkai kembali semua ya Sekarang coba pasangkan kembali selang ke mesin cuci Hubungan stiker mesin cuci ke listrik Oke ini mesin cuci sudah menyala ya Dan akhir ini proses mengisi Nah kalau kita periksa Di bagian selenoid Dan tempat kebocoran semalam Nah sudah tidak ada lagi kebocorannya Tidak ada genangan sama sekali Dan bisa kita pastikan dari bagian bawah Nah tidak ada kebocorannya ya Air tidak merembes lagi Nah perbaikan kita berhasil sobat ya Nah sekarang waktunya Kita akan beres-beres Kita akan pasang semuanya Nah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Dan berguna bagi kita semua Jumpa lagi kita di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!